Intro Kemampuan personil Pores Baubau mulai dilatih menghadapi pemilihan kepala daerah 2018 mendatang. Latihan saat ini mulai fisik hingga taktikal training. Kurang lebih 200 personil Pores Baubau dibagi 11 regu melewati 7 pos dengan tembakan airsoft gun. Hal ini untuk melatih kemampuan personil menghadapi tindakan anarkis menggunakan senjata api. Mereka juga dilatih fisik melewati rintangan lumpur dan air. Selain itu ratusan personil dilatih kekuatan mental menghadapi tekanan dan menjaga kekompakan tim. Latihan ini mempersiapkan personil Pores Baubau dan prajuri TNI menghadapi pemilihan wali kota dan wakil wali kota 2018 nanti. Cipta kondisi dan persiapan personil terutama dalam hal stamina untuk pemilihan wali kota dan pil kada serentak. Kami menindaklanjuti perintah Bapak Kapolda dengan melakukan one day polis tactical training. Yaitu satu hari berlatih kepolisian taktis. Kegiatan ini berlangsung satu hari untuk memastikan mental dan stamina menghadapi pil kada. Dari Baubau Andi Eba, Ainews memberitakan. Terima kasih telah menonton!